Pemirsa sebanyak 400 personel dari Batalion Infantri Mekanis 521 Dadah Ayoda Kodam V Brawijaya yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan diberangkatkan menuju Papua. Pemberangkatan menggunakan salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dari jajaran Kolin Lamil yakni KRI Banjarmasin 592. Pemirsa sebanyak 400 personel dari Batalion Infantri Mekanis 521 Dadah Ayoda Kodam V Brawijaya yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan diberangkatkan menuju medan tugasnya di Papua. Pemberangkatan menggunakan salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dari jajaran Kolin Lamil yakni KRI Banjarmasin 592. Pemberangkatan pasukan Yonif Mekanis 521 Dadah Ayoda menuju Papua dipimpin langsung oleh Pangdam V Brawijaya Majen TNI Suharyanto. Suharyanto diadampingi Panglima Komando Armada II Laksmana Muda TNI Iwan Is Nurwanto satu pacara pemberangkatan yang digelar di Remagam Madura Komando Armada II Surabaya. Majen Suharyanto mengatakan bahwa tugas pengamanan adalah salah satu tugas yang diamanakan oleh negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Hal itu menurut Majen Suharyanto guna menciptakan situasi kondusif memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu tugas prajurit Yonif Mekanis 521 Dadah Ayoda juga untuk mengatasi gangguan keamanan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pangdam meminta pada seluruh prajurit yang diberangkatkan ke Papua untuk dapat segera beradaptasi dan bisa membantu masyarakat setempat. Waktu dekat ini, habiskan operasi kealamanan darat atau atau kandang pengajar DRI atau waksa baritaja meninjau persiapan personal yang lebih kelima tiap satu mata sumber yang akan berkejar kepada sahaja... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!